hai oke kembali lagi bareng media elektro kali ini saya akan memberitahu cara membedakan IGBT asli dengan KW disini saya punya GBT RJP 63 K2 RGP 63 K2 SMD itu 263 sini ada KW dan ini yang original ya Sekarang kita buka aja untuk RJP 63 K2 yang KW ambil satu contoh salah satu contoh RJP 63 K2 yang kelasnya KW nah ini kelas original kita buka satu kita ambil contoh untuk untuk info aja untuk RJP 63 K2 SMD yang bentuknya 263 ini dia sekarang udah discontinue sudah tidak produksi lagi di Cina ini untuk yang original ini untuk yang RJP 63 K2 yang original sekarang Coba kita tes menggunakan alat ESR TC1 ini untuk yang original tetes pakai ESR TC1 ini untuk yang sore ini untuk yang KW untuk yang KW kita tes menggunakan ESR terbacanya kapasitor ya terbacanya kapasitor ya terbaca kapasitor untuk yang KW bisa terbaca kapasitor bisa terbaca dioda iya sekarang kita tes yang original Hai tes yang original nah langsung terbaca dioda eh terbaca iGBT sorry langsung terbaca iGBT oke fds-nya nol ya cg-nya 923 VF dan untuk cara membedakan bentuk 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 dari fisik bentuk dari fisik tersebut bentuk RJP 63 K2 original disini terdapat tulisan Taiwan kalau kita bisa lihat di tengah ini di tengah sini ada tulisan Taiwan tulisan Taiwan tulisan Taiwan oke di tengahnya dan untuk bodinya disini ada strip kita di depannya sini ada strip terus dan di belakangnya ya mulus dan di belakangnya ya mulus tah seperti ini mulus dia juga ada tembaga-tembaganya di samping-samping kaki ini kelihatan sini kelihatannya ada tembaga kuning-kuning tembaga untuk yang KW untuk yang KW itu dia tidak ada logo Taiwan di tengah bodi sini tengah bodi sini tidak ada Taiwan untuk tulisannya sih lumayan rapih yang KW dan yang original hampir terlihat mirip untuk tulisan tapi untuknya tulisan dia agak tipis kalau yang KW dia agak tebal agak nimbul ya agak nimbul nah dan dia itu sama sebenarnya ada kuning tembaganya tapi nggak terlalu banyak belakangnya juga dia juga ada strip di samping bodi samping bodi ada stripnya juga tapi tipis stripnya strip untuk yang Aori kan dia agak lebar ya stripnya tuh kelihatan lebih jelas untuk strip samping bodi sini oke itu aja untuk membedain di GBT kelas original dan kelas KW untuk harga ya lebih mahal yang original untuk KW paling dibawah 10.000 untuk jaminan ya kalau KW tidak bisa menjamin ya ini bakal bertahan lama apa enggak kalau untuk kualitas original udah pasti dia bakal awet bertahun-tahun oke sekian itu aja review cara membedakan GBT KW dan original thank you jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe ya bye selamat menikmati